Tidak informasi pertama saudara, jenazah Kompolanumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak rekannya sesama polisi dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Yudiawan. Jenazah Kompolanumerta Rianto Ulil Ansar tiba di pemakaman Sirina Pese, Makassar, Sulawesi Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Tembakan salvo menandai turunnya jenazah ke liang lahat sekaligus menjadi tanda penghormatan terakhir kepada Kompolanumerta Rianto Ulil Ansar yang dianggap berjasa karena hibur dalam tugas mulia. Keluarga korban mengaku merasa kehilangan sosok yang sangat peduli terhadap keluarga. Tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah. Dan kecewa. Saya, kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Nandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung. pelanggar hukum mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Sebenarnya saya tidak sanggup menerima kenyataan yang ada. Tapi itu sudah terjadi dan saya harus terima. Meskipun secara manusia saya tidak bisa menerima dengan anak saya dengan cara anak saya pergi meninggalkan kami. Kematian kompol Anu Mertar Yanto Ulil Ansyar di tangan rekannya sendiri menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Tiga bulan sebelum penembakan Ulil sempat berpesan kepada keluarganya untuk minta didoakan karena menjalani tugas yang cukup berat. Kala itu Ulil diketahui telah memeriksa kasus tambang ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Jadi almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga penyayang semua kesekitan tak beribadah tugas loyal sekali sebarang orang Mekasar bilang biar resikonya itu dia cuma waktu bulan lalu datang menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia yang berat berat dia bilang kelupusannya tidak kompol anumerta Aryanto Ulil anshar menjabat sebagai kepala satuan reskrim di Polres Solok Selatan Sumatera Barat almarhum merupakan lulusan akademik polisian tahun 2012 dimatarkan dan atasan almarhum Ulil dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki karir yang sangat bagus pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat almarhum ini anak yang baik anak yang juga apa namanya respect loyalnya tinggi sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal terutama yang marah yaitu kalian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini laporan hasilnya juga sudah ada kepada kami apresiasi kepada yang kesangkutan juga sudah kami lakukan bela sungkawa atas tewasnya kompol Anumerta Arianto Ulil Ansar disampaikan secara langsung oleh anggota kompol Nas Ida Utari Purnamasasi selain menemui keluarga korban kompol Nas menyebut akan membentuk tim dan mengusut latar belakang penembakan almarhum Ulil oleh kabak Ops Polresolk Selatan AKP Dadang Iskandar Makasar ini untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan duka cita Masih yang awal memang sosial yang banyak beredar di masyarakat di medsos juga memang ada beberapa ada perintah yang dilakukan penegakan hukum kalau ini berkaitan dengan tambang dan galiansi yang diperintahkan kasat serse untuk untuk penegakan hukum bagi yang ilegal maka ini menjadi perhatian kami kasat reskrim solok selatan AKP Rianto Ulil tewas ditembak rekannya sendiri AKP Dadang Iskandar usai menangkap pelaku tambang ilegal di solok selatan Sumatera Barat dari keterangan saksi pelaku menghampiri korban di lapangan parkir Mapolres saat pelaku tambang ilegal diintrogasi di ruang penyidih sejumlah saksi mendengar dua kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan almarhum Ulil tergeletak di lapangan parkir korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara kota Padang namun tidak tertolong di reskrimum Polda Sumbar Kombes Andri Kurniawan mengonfirmasi motif di balik penembakan karena tersangka tidak senang kompo Anumertar Rianto Ulil menangkap rekannya dalam kasus tambang ilegal kini komitmen Kapolri untuk mengusutuntas dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan semua yang terlibat dalam pembiaran tambang ilegal dinantikan keluarga korban agar kepergian kompol Anumertar Ulil tak jadi sia-sia Tim Liputan Kompas TV